Mengawali kompas jateng pagi ini, sodara, truk bermuatan buah mengalami kecelakaan setelah menghindari seorang penyeberang jalan. Truk yang oleng kemudian menabrak sebuah mobil dan terguling di jalur pantura lingkar Tenggara Kudus, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat truk melaju dari arah pati menuju arah dema. Saat sampai di Proliman, tanjung sopir truk dikejutkan oleh seorang penyeberang jalan. Sopir truk yang sudah mempunyikan klakson justru membuat penyeberang jalan semakin berjalan ke tengah jalan. Secara spontan, sopir truk buah akhirnya mengarahkan kendaraannya ke arah kanan hingga melewati pembatas jalan dan mengakibatkan truk oleng. Kemudian menabrak sebuah mobil yang sedang berhenti dari arah berlawanan karena lampu lalu lintas sedang menyala merah dan akhirnya truk terkuling. Aku hijau, kita berjalan. Ternyata dari sebelah kiri ada orang tuanya orang lagi bawa sepeda. Saya klakson panjang, malah makin lari ke tengah. Akhir-akhir itu oleng. Itu menurut saya dia sudah kena. Nah, sampai korban mobil terios, aku itu sudah meninggal. Memang dia sudah kena, ternyata nggak kena. Kita oleng, kena kerutoan, baru keguling. Akibat kejadian ini, pengendara mobil terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sedangkan sopir truk hanya mengalami luka ringan. Untuk arah selalu lintas di jalur panturan lingkar Tenggara Kudus sempat tersendat saat dilakukan proses evakuasi badan truk.